jadi ini adalah tali pocong iya di dalamnya ini udah dikasih tumba layam cemani pernah rohnya dateng gitu sering mas langsung mas dedet wujudnya atas depan saya saya bikin kopi tik 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 libet orang kamu yang bukan pemiliknya kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya terus kamu bantah gitu iya saya bantah lah kamu siapa? saya gak percaya kamu jilmas bang sajin kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya kembalikan tali saya nah kamu siapa? kalau kamu minta kembalin talinya saya tarik ke keburanmu saya datengin sama kamu saya ambilin prank kuning pambu kuning buat saya patok disitu kalau kamu udah mati ya mati aja ini bukan hak milikmu lagi aman aman mas tadi apa nih yang tumpah? ini minyaknya minyaknya? kok ada minyaknya? ada tadi yang kain yang bungkusnya mana? disitu mau dibungkus lagi oh itu kain apa? kain muri biasa sih oh taruh kain tali pocongnya yang ini oh tadi itu cuma kain biasa oh itu cuma tak buat nutup aja sih buat nutup nah pas waktu tak bawa kesini tali pocongnya ini ini ada warna-warna merah ini bukan darah kan? itu tumbalnya ayam cemani mas ini wah anjir ini boleh gue pegang gak? boleh gak apa-apa ini gak apa-apa kan? gak apa-apa aman bener aman ya aman ya aman oke jadi ini adalah tali pocong ya di dalamnya ini? udah dikasih tumbal ayam cemani oke karena dari pemilik meminta untuk media palet media palet dan disitu juga yang di kainnya itu kan dikasih tetesan darah pemiliknya juga ini darah ayam? ah darah ayam yang ini mas ini lah ini darah ayam yang hitam itu darah ayam kalau yang nempel di kainnya itu darah orangnya hah? darah orangnya orang siapa? di coblos gini mas tek satu sama dua oh ada ritual? ada oh menarik itu untuk mengikat percantiannya oke belum mulai saya sudah merinding saya kembalikan oke jadi kita ngobrol dikit tentang mas Arjuna mas Arjuna mau panggil Ki apa? bebas bebas ya? bebas sejak kapan dipanggil Ki? saya dipanggil Ki sejak tahun 2015 oke itu gara-gara apa? ya karena saya mendalami spiritual itu mas oh iya aku kan nonton di Lentera Malam tuh itu kan ceritanya waktu masih muda katanya sering dihina apa gimana betul ya? betul boleh singkat cerita deh biar penontonku agak-agak gak kaget kan gak semua nonton soalnya jadi gini mas masa kecil saya dibilang terlalu kelam terlalu kelam karena dari perhatian orang tua saya sendiri yang mungkin saya belum bisa menerima karena ibu kan guru jadi mama itu kalau didik anaknya itu kan mungkin terlalu keras mas oke pernah saya juga ingin mengakhiri hidup saya karena jadilah diri saya itu seorang pendiam di sekolahan dimanapun bergauh sama temen itu saya orangnya diem hanya karena didikannya keras gitu? dan disitu juga karena saya sering dibully dibully dibullynya dalam arti orangnya cengen gak tauan yang bodoh yang itu yang dikatain anak manja kayak gitu oh jadi basicnya awalnya mas Arjuna itu ini apa introvert ya? ya dibilang seperti itu mas oke kalau saya bisa melihat hal-hal seperti itu basicnya dari saya kecil dari umur saya satu tahun itu mama saya sering bilang kamu waktu kecil sering ngomong sendiri orang lain gak meniat kamu ngobrol sama siapa gak tau yang dilihat itu makhluk iya yang gak kelihatan kayak gitu mas bentuknya ya macem-macem tapi kalau dari kecil saya seringnya diikutin pocongan oke kelas 1 SD sampai kelas 4 itu saya gak berani kearmadi mas pagi siang malam pasti mama tak seru nunggu oke atau bapak karena saya takut oke karena wujud wujud wajahnya itu kayak gimana sih pocong itu kan seperti yang digambarin gitu kan menurut daya cipta imajinasi saya mas ketika saya melihat sosok pocong itu gak kayak yang disinetron-sinetron itu iya kalau itu kan kita lihat tidak tangannya di dalam dibungkus muka doang kelihatan dikit terus disini betul ya memang seperti itu tapi face mata kelopak hitamnya ini gak ada kelopak hitamnya iya yang mana itu ini kan mata biasa kan putih sama hitam kan iya tengah ini gak ada jadi warnanya putih aja udah oh putih polos oke tapi disitu baunya bau busuk oke itu sering mas oke kalau orang Islam bilang kan kalau di agama kalau waktu bulan puasa gak ada pocongan kan samping rumah saya itu kuburan saya ngeliat sendiri dengan mata saya mahir-mahhir itu pocongan duduk gini mas adep sana bapak saya juga tau biasanya kalau kayak pocongnya muncul gitu ya mas Arjuna lihat tuh ada tujuan gak si pocong itu muncul kalau untuk waktu dulu saya belum memahami seperti itu mas jadi saya hanya bilang pak disitu ada pocong tapi bapak saya mengalihkan mengalihkan pembicaraan terhadap kan di tempat saya ada orang gila kan mas itu mungkin orang gila itu yang menyamar jadi pocong oke tapi waktu mahir-mahhir sampai dengan isak pocong itu selalu ada ya di makam kuburan itu mas oke ini rumah saya disini kuburan udah berdamping ya oke gitu bertumbuh usia bertumbuh usia saya masuk di pondok pesantren waktu SMP saya sekolahin di pondok kan tapi saya gak istilahnya gimana ya mas semakin jadi saya waktu saya di pondok itu semakin jadi karena diajari ngaji diajari sholat sembahyang dan lain sebagainya waktu dulu saya SMP sebetulnya saya kelas 4 SD ini udah dimomong sama yang namanya Eyang Gandarwo Sito siapa itu Gendruwo mas namanya Eyang Gandarwo Sito Eyang Gandarwo Sito rajanya Gendruwo oh dia dia raja Gendruwo dia menyamar jadi bapak saya dan dia seringkali bilang aku bapakmu dia yang mengenalkan saya dalam dunia hitam tunggu 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 bagaimana kamu mengetahui itu Gendruwo terus bagaimana kamu mengetahui itu bukan bapakmu bagaimana ceritanya nih kita-kita biar gak lompat-lompat ya betul gini mas di belakang rumah di belakang rumah saya itu orang jalan nyebutnya Wetsow ada Wetsow Wetsow itu apa ya kalau sebutan orang Jakarta itu buahnya yang kecil itu rumah oh ini buah yang bisa dikuliti itu ada kulitnya terus bikin mpeng itu di belakang itu ada itu nah dia dateng ke saya kamu siapa aku bapakmu lho bapak saya itu pergi kerja kamu menyamar jadi siapa itu pertama kali saya pertanyaannya itu lho kok kamu tau itu bukan bapakmu kalau bentuknya dia kayak bapakmu nah bapak saya kan kerja mas bapak saya kan seorang satam bapak berangkat sore pulangnya malam oke di saat itu jam 8 malam saya di belakang dia nemuin saya waktu kelas 4 SD kamu langsung tau itu bukan bapakmu saya tau bentuknya tapi bapakmu bentuknya itu bapak saya oke wujudnya bapak saya dia dateng nemuin saya dia bilang aku bapakmu saya bilang bapak saya tadi berangkat kerja pulangnya jam 12 malam kamu gak mungkin bapak saya disitu mama saya tau kamu ngomong sama siapa saya bilang mah ini ada bapak mama gak tau waktu itu akhirnya kenapa saya bisa tau dia wujudnya dia bilang sama saya wujud asliku gendru nih nengku juga tinggal aku kenapa saya harus takut kalau kamu wujudnya menyerupai bapak saya akhirnya dia menampakkan wujud ya kurang lebih tingginya 7 meter wujud aslinya ya dari tangan sampai rambut kaki semuanya bergu kukunya segini 7 meter tuh tinggi banget ke atas gitu kan sesuai tingginya wetso yang ada di belakang rumah saya kamu lihat saya yang lihat berbulu semuanya muka muka taring panjang mata besar mata melotot oke terus tujuannya hidungnya kayak tulang tengkorak yang patah jadi kelihatan tengkorak kayak gini kalau hidung manusia kan seperti ini mas ini lurus sini seperti tengkorak ini lubang 2 oh yang gak ada dagingnya gitu yang gak ada dagingnya oke itu wujudnya seperti itu oke tujuannya apa dia kalau pertama kali bapak itu hanya bilang aku yang akan mendampingimu seperti itu aja hanya gitu aja gitu aja dampingi untuk apa gitu gak tau saya awal ceritanya seperti itu oke lanjut 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 awal ceritanya apa dari sini terbangun hubungan dari situ terbangun hubungan oke kelas 5 SD mulailah saya pendiam mas saya gak boleh bergaul sama bapak saya bapak yang mana nih yang genru itu tadi kenapa karena bapak bilang dia temenmu jahat nanti kamu akan digini-gini kamu akan dibully kamu jangan sama dia dia itu pembohong kamu nanti pasti akan dimintain uang kamu nanti diginikan kayak gitu mas dan bener itu ya bener itu fakta sampai dulu saya gak mau punya temen kalau dibilang saya iri mas orang-orang di seumuran saya dulu padahal kumpul sama temennya main nekeran main apalah yang mereka sukai saya gak boleh main kayak gitu mas karena doktrin yang diberikan ke saya mereka itu punya tujuan gak baik sama kamu kalau doktrin kayak gitu kan kita pasti menghindar akhirnya sampai kelas 6 SD saya masuk di pondok pesantren waktu SMP kelas 1 bapak bilang tak temuin sama ibumu gitu mas ibu siapa? ibu radu pantai selatan di roro gitu lanjut lanjut alurnya seperti itu saya pamit sekolah sama mamah kan saya di pondok saya masuk kelas 1 mau angkatan kelas 2 saya pergi dari pondok saya bilangnya badan saya sakit saya gak enak saya jam 6 pagi saya jalan kaki mas celana ini saya subek-subek saya pakai baju olahraga saya dari kota Solo jalan sampai Bantul, Yogyakarta kenapa ibu? ya disuruh bapak saya itu ibu? nyari ibu saya bapak saya bilang kamu tak kasih tau ibumu ada di pantai selatan nah yang aku bingung kok kamu mau gitu loh ya gimana ya mas karena dulu yang namanya masih kecil kan hanya mengikuti bisikan saya mengikuti arahan yang saya anggap ya bapak saya ini gak akan menjurunguskan saya gitu dokternya seperti itu oke saksi mama saya sampai mama saya bilang saya dilaporin polisi karena hilang itu karena hilang jadi kamu beneran pergi ya beneran pergi saya jalan kaki sampai? sampai berkilo-kilo sampai bantul mas terus? di bertiga saya jalan kaki sama temen saya saya ngajak temen saya dari pondok kan saya pulang kan saya pulang saya jam 6 pagi nyamperin temen saya saya ditemenin 2 orang mau aja diikut? ya mau ya sama-sama kita anak polos gitu kita jalan kaki kita dulu modal uang 20 ribu saya beli rokok promil itu masih harga 7 ribu berarti saksi mata saksi mata masih hidup masih hidup semua orang 2 itu oke oke dia riwayat perjalanan saya oke sampai bantul iya sampai bantul juga terus ngapain disana? sampai disana cuma mandi mas mandi dimana? di lautnya pulang bawa pasir sama batu oke itu yang menyuruh bapak saya gitu oke kamu ingin pulang ambil pasir pantai sama ambil karang yang ada di pantai udah saya pulang pulang ibu-ibumu nyari telpon di kondol adik gak ada iya lapor ke polisi kakak saya tunggu di lampu merah iya saya juga gak ada jadi dari jam 6 pagi saya pergi sampai ketemu jam 6 pagi lagi besoknya saya baru sampai rumah pulang pulang kaget semuanya ya dikira saya hilang iya dari mana saya bilang saya dikasih tau bapak saya disuruh pergi ke parang tritis padang gak percaya bapak siapa? ya ganda rosito itu pasti mereka nanya dong iya mereka nanya juga nah bapak saya kan juga tau hal seperti itu mas bapak saya bilang kamu jangan ikuti bisikan setan itu oke gitu oke oke udah nih dapet lah pasir nih pasir pasir itu dapet nah batu karang dapet saya dari bantul jalan kaki lagi sampai keringrut saat perjalanan saya ini mas banyak keajaiban disitu temen saya waktu itu ngamen karena ini kan dari bantul kita dari bantul pulang ke rumah toh sebelum pulang ke rumah kan kita ada perjalanannya kan oh iya ini belum sampai rumah ke ring road ya kita dari parang tritis kita jalan menuju ring road ring road ini daerah mana? ring road ini jalan pintu masuk utama akses untuk menuju parang usumo parang tritis itu oke kita jalan kaki keluar dari pantai ya sekitar 40 km oke kita sampai jalan besar jalan raya besar oke sebelum kita berjalan ke jalan raya besar ini disitu kenapa saya mengatakan banyak keajaibannya gini mas disaat bapak saya bilang dik kamu lapar gak? saya lapar pak saya gak ada uang karena saya cuma bakal 20 ribu waktu temen saya ini minta-minta di pinggir jalan dapetnya cuma seribu dua ribu mas saya sama bapak itu suruh istilahnya orang jati dodok kamu duduk aja di bawah lampu merah ada orang naik motor ngasih saya uang 10 ribu datang lagi orang ngasih saya 10 ribu saya dapet 20 ribu temen saya cuma dapet 2 ribu rupiah orang ngasih 100 rupiah ngasih 50 rupiah 500 rupiah kayak gitu saya jalan pulang dari parang tritis itu habis mahrif mas jam 9 malam saya ngamen di pinggir jalan sampai ketemu jam 12 malam saya baru sampai jalan besar waktu di perjalanan juga saya dipanggil orang dik 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 sini saya dibawain pisang makanan di tong sampah saya makan mas ada ciki di tong sampah karena kita lapar kita gak waktu itu kita mau jajan toko sumatu itu kan ada kita makan bertiga banyak ceritanya ada sampah disitu saya makan saya punggur saya makan kita bagi bertiga kita dikasih pisang satu kepol pokoknya selama perjalanan itu ada aja gitu ada aja waktu saya balik ke solo saya ditolong sama banji ditolong ini maksudnya apa kita kan mau tidur mau tidur depan ruko kan ini belum sampai rumah belum sampai rumah banjinya itu gini dek kamu jangan tidur disini kalau kamu tidur disini nanti kamu bisa diambil sama sampah pepe dah adik bertiga duduk disini nanti dia bilangnya gini nanti mbak bantuin tapi kita tahu itu mas-mas kan tapi dia gak mau dipanggil mbak yaudah gak mau dipanggil mas kita panggil mbak kita duduk disitu mbaknya ini ngegatin kita mas ada truk dateng berhenti saya disuruh naik oh dia nolong itu nolongnya lewat situ oke dari super truk kita diturunin di lampu merah Kartosuro udah deket rumah udah deket rumah terus kita jalan sampai sampai oke nah akhirnya kan udah dapet nih mbak tukaran dapet pasir niatnya kan si bapak yang jin ini bilang kalau mau ketemuin sama ibu betul ketemu sama ibunya ketemu dimana ya di pantainya itu di lautnya itu oh pas di laut itu ketemu iya pas di lautnya itu ketemu di saat bapak saya bilang habis saya mandi pasah-pasahan disitu saya suruh duduk untuk bermeditasi bermeditasi di tempat itu aku lagi bayangin iya saya habis bermeditasi di tempat itu muncullah sosok perempuan cantik pakai mahkota bapak saya bilang itu ibumu kamu panggil dia ibu ratu seperti itu yang dibilang sama bapak oke akhirnya ya saya menuruti kata bapak saya ya saya panggil ibu saya pulang saya datang kesini karena bapak memerintah saya untuk nemuin ibu terus terus bapak ketika saya mau pulang bapak juga bilang nak kamu pamitan sama ibu ibu saya mau pulang ibu gak ada ngomong apa-apa ibu ratu senyum aja mas cuma senyum gitu senyum tok melayang gak ada ngomong oh posisinya dia di atas air di atas air di atas air berarti dia berdiri di atas air berdiri di atas air ada dayang-dayang ada dia naik kereta kencana tujuh udah di depan tujuh ada kereta kencana satu ibu turun dari kereta kencana disini ada dandanya yang ngomong kelingkuk jalan di atas air betul nyamperin kamu dia di atas air ya kayak orang terbang coba datang set nyamperin gitu dia senyum senyum tangannya seperti ini yaudah saya pulang berarti kalau diginikan sama leluhur berarti kamu udah direstui itu sama gak kayak yang kita sering melihat di film bentuknya itu bentuknya ibu ratu gak seperti itu mas ibu ratu itu cantik kok iya oh di film kurang cantik iya kurang cantik aduh yang bikin mungkin gak ada yang bisa sama kali ya karena gini mas iya iya dalam setiap versi orang kan masing-masing ya orang kan hanya sering menggambarkan ibu ratu dengan gaun yang hijau padahal gak mas ibu gak selalu melulu pakai baju hijau dia pakai baju apa? ya bebas kayak manusia biasa kayak gini mas masa pakai ini? ya enggak maksudnya pakainya itu kan pakai baju zaman dulu zaman dulu zaman dulu ya ya kadang ada warna coklat warna kuning abu-abu ungu pokoknya baju-baju kerajaan iya baju-baju kerajaan gak identik dengan gak identik dengan selalu hijau oke terus ada juga orang yang mengatakan istana ibu ratu itu emas itu salah mas gak ada istana ibu ratu kok emas istananya biar? ya kayak candi perambanan kayak gitu oh batu-batu gitu iya batu-batu semua mas kalau ada orang yang bilang ini gerbangnya emas pret gak ada kok lu bisa tau? ya tau loh mas orang saya disuruh masuk kok ini kelanjutan cerita loh ini kelanjutan cerita di saat saya sudah mendalami loh iya kalau mas di awal ceritanya biar ini mengalir ya iya di awal ceritanya ini kan mengisahkan perjalanan saya sebelum saya menjadi yang seperti ini sebelum saya ketemu dengan ibu ratu setelah saya mendalami dunia spiritual disini poinnya saya mengatakan kalau ada orang yang melihat istana ibu ratu kebiok emas meja emas bohong mas kalau kamu memang bisa melihat itu ya coba kamu gambarkan ekspertasi imajinasimu seperti apa karena objekmu kan kamu mengatakan bayangannya ibu ratu ini kan kalau di orang jahat dikatakan ibu bumi kalau yang semar kan bopo bumi apakah ibu bumi itu kan dalam legendanya wah ibu ratu ini suka membeli kekayaan membeli uang emas emasan dan ekspertasi penggambaran mereka kan seperti itu objeknya seperti itu kalau saya saya bantah mas saya datang sendiri saya yang lihat sendiri kamu mengalami saya mengalami mengalami hal berbeda dalam konteks orang raya mengatakan istananya emas megah gak ada itu batu-batu yang disusun rarapi mas itu yang kita lompat oke kita kembali dulu ke yang tadi 11 tahun udah nih perjalanan gini akhirnya apa yang ngebawa kamu itu ke tali pocong terus ke hal-hal yang spiritual sebelum katanya juga pendukunan ya ya oke saya dibilang dukun ma gak masalah gak masalah nanti ditantang sama pesulap merah sekarang gini mas kalau saya mengatakan dukun saya emang dukun saya gak pernah bawa kedok agama oke 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 saya murni aja kalau saya mau dibilang dukun ya biarin terserah orang mau mengatakan saya apapun yang penting saya gak bawa kedok agama ya ini diri saya oke oke apa adanya saya gak ingin pakai diri orang lain ya ini saya apa adanya oke kalau saya dibilang musrik ya biarin saya dibilang ini dan itu terserah ini jalan hidup saya ini pilihan saya saya yang menjalani Tuhan yang memberikan petunjuk saya kayak gitu mas iya iya gak apa-apa itu kan apa adanya betul betul terus dari perjalanan situ kita lanjut kembali sampai akhirnya tali pocong apa gimana cerita sebelum kisah masuk di tali pocong ini ini yang perjalanan ini tadi saya lanjut gak lanjut kalau masih connect ini masih connect mas saya lanjutkan di saat saya udah putus asa saya menjeburkan diri saya di barangkusumo mas putus asa karena apa dulu nih dari tekanan saudara teman keluarga ada tekanan batin tersendiri gak mau cerita itu agak rahasia sih mas gak apa-apa kalau gak mau cerita jadi jadi dalam konteksnya itu saya pernah bilang sama ibu ratu gini ibu saya ingin ikut bunda aja saya capai hidup saya bosan nyeburin diri mas dua kali gak mati saya dibawa ke tengah saya pinggir lagi dipopong saya sama teman jadi udah pernah membunuh diri dua kali dua kali nyeburin kelam sembari ngomong tadi iya yang gak direstui oke ya intinya bunda bilang kamu tuh anakku aku gak mengizinkan kamu kalau kamu hidup di alam cimu kamu masih punya kehidupan yang lain oke kamu harus terus hidup kamu gak boleh putus asa kamu gak boleh berhenti sampai disini dan ibu pernah bilang siapapun yang aku pilih menjadi anak angkatku disitulah kehidupan dunia punya menerita itu yang saya alami mas kalau saya di posisimu saya gak suka dong maksudnya saya kalau jadi angkat kok anak angkat kok jadi hidup gue menderita duniawinya di duniawinya dalam arti di kehidupan sehari-hari mas tapi kalau untuk loyalitas apa yang kamu butuhkan kita kecukupan oke lanjut nih mau bunuh diri beberapa kali tidak berhasil tidak berhasil kemudian ya saya serahkan diri saya akhirnya saya disitu bilang sama bunda walaupun bunda tidak mengizinkan saya mati jalan apa yang harus saya tunggu doktrin yang ada di otak saya dulu satu mas kalau saya gak menyiksa diri saya saya gak akan jadi orang kalau saya gak menyiksa batin saya saya gak bisa jadi orang tinggi saya cuma anak petani bahasanya gitu anak petani yang mengejar mimpi ingin menjadi orang dan menunjukkan bahwa saya pada keluarga kamu tidak sia-sia melihatkan saya karena memang ada perkataan dari mama yang memang dulu sangat menyakitkan buat diri saya ada perkataan yang mengatakan mohon maaf kamu tuh ya ada sebutan durhaka kamu inilah itulah jadi kamu ini punya masalah sama ibu ya ini sumbernya ya sumbernya dari situ dia tuh kayak ngeliat kamu kayak apa sih ya bahasanya tuh gini mas kan saya empat bersaudara empat bersaudara kakak saya kan yang pertama dan ada saya jadi tiga bersaudara ya kalau dibilang ada yang dibedakan oke ada bedakan jadi bedakan saya sama kakak saya kamu sakit hati perlakuannya gak sama kamu lebih banyak dapat yang gak enak betul dari situlah saya punya dendam dan dari situlah saya gak mau percaya sama orang bagi saya orang ini pasti nanti akan nyakitin saya dari opini orang tua menggiring saya mencari jalan hidup saya oke ini agak mulai masuk akal jadi menggiring opini mencari jalan hidup saya dan disitu saya punya mindset tak tunjuk bahwasannya mamah ini gak sia-sia ngelahirin saya mau bukti mau kasih bukti mau bukti oke karena saya jujur saya sekolah kudu saya sekolah gak paham mas sekolah bolosan malesan dipanggil di BP di parah kayak gitu hidup saya tapi saya bilang sama mama saya akan konsisten walaupun saya gak sekolah walaupun saya ini saya itu saya itu saya akan konsisten konsisten dalam arti saya bisa cari dengan jalan yang saya pilih oke jalan yang dipilih akhirnya apa ya saya memilih jalan spiritual sebagaimana mengkaji diri saya memperbaiki diri saya karena doktrin yang ibu berikan satu saya gak kerja itu udah 8 tahun mas selepas saya kuliah semester 4 saya keluar bunda bilang sama saya satu anakku aku gak ikhlas kalau kamu kerja sama manusia kamu harus kerja sama Tuhanmu sama Tuhanmu maksudnya apa ini kan kalau orang Jawa bilang sanepan sanepan apa itu sanepan itu sindiran mas oke disindir bahwasannya kamu jangan kerja pada manusia tapi kamu bekerja pada Tuhanmu yang disampaikan ibu itu saya lelakon prehatin saya puasa saya bertapa saya kungkum itu yang dimaksudnya oke oke jadi untuk menebus kesengsaraanmu dulu kamu ingin kemuliaan ya kamu harus kerja dulu sama Tuhan oke dengan cara kamu bahasa kasarnya menyiksa dirimu lewat itu lewat itu dilakukan saya lakukan apa aja saya bertapa 41 hari patik ini terus saya bertapa di hulu sungai bertapa di hulu sungai selama 81 hari di dalam air apa di pinggir di pinggir sungai selama 41 hari jadi ini bambu pering bambu saya bertapanya di depannya sini tapi saya laju rumah ke lokasi rumah ke lokasi rumah ke lokasi apa itu maksudnya laju itu saya pulang pergi oh pulang pergi habis mahrib saya udah setan di pinggir sungai ini jadi bertapanya itu habis maghrib iya habis mahrib sampai ketemu subuh subuh saya pulang saya mahrib lagi datang lagi ke situ subuh saya pulang selama 3 bulan selama 3 bulan 3 bulan oke berarti kalau selama 3 bulan kan ketemunya 90 hari 93 93 ya 90 harian dibilang 90 harian saya gitu mas bukan 41 hari bukan oke kalau 41 hari saya bertapa di gua oke ini yang mana dulu nih yang bertapa yang mana nih ini semua ada beberapa bertapa nih semua kisahnya ini berseiringan mas iya sebelum saya tapa 90 hari itu saya menjalani puas bertapa dulu di dalam gua selama 41 hari makan enggak minum iya tapi mulai subuh eh mulai maghrib enggak mas pas waktu saya bertapa 41 hari itu ya di gua di dalam gua itu ya saya tinggalnya juga disitu oh iya selama 40 hari saya enggak pindah dari tempat kenapa enggak pulang enggak ya saya memang niat untuk mengasingkan diri mencari kesubungan enggak makan enggak minum minum ya minum dari air di dalam gua oke jadi enggak makan nih enggak sama sekali terus abis itu lanjut yang di hulu sungai betul abis lanjut dari di hulu sungai saya menjalani laku bisu apa itu bisu kita enggak berbicara setiap mahrif saya pergi dari rumah saya keliling subuh saya pulang tangan saya gini kan mas saya jalan kaki aja udah ngelilingi solo mana enggak ngomong aja udah enggak enak saya jalan kaki kemana udah kayak musafir gitu nah yang ngasih petunjuk ini si bapak atau si ibu beda lagi siapa lagi nih ini ada leluhur saya lagi oh oke kalau di versi bapak ini kan mengantarkan saya menuju ke ibu ratu mengenal pada ibu ratu setelah saya mulai menjalankan tirakat ini berdasarkan intuisi badan saya sendiri dan disitu ada leluhur yang lain ada leluhur yang lain leluhur yang sudah mulai mendekat kepada saya oke saya menjalankan puasa itu sebetulnya bukan puasa sih mas laku bisu jalan itu selama 40 hari terus jalan edan itu selama 40 hari ini apa itu 40 hari ini baju saya enggak ganti mas kalau tadi kan enggak ngomong enggak ngomong selama 40 hari ini saya enggak ganti baju baju yang saya pakai cuma itu kok ritualnya banyak ya yang paling berat itu yang yang paling berat semedium mas semedium jalan edan pakai sendal kiri semua sampai saya dulu mau dipukulin orang karena diajak omong saya enggak jawab saya cuma gitu saya minta kertas saya minta polpen saya tulis saya sedang lagu bisu oke tujuan dari semua itu apa ritual itu pastikan dia ada perubahan secara ada mas banyak hal nih banyak hal apa apa secara dari mata pendengaran menghirup udara bisikan kebatinan saya gambarkan gini mas iya iya seumpah mas di sekeliling ini ada sebangsa sebangsa gaib yang kita bilang sebangsa cindah mereka sedang berbicara telinga ini denger mas ini ada gak ya kalau dibilang ya pasti dimanapun tempat ada oh ada dimanapun ada ya ada disini ada juga ada juga bisa denger ada ngobrol-ngobrol ya kan saya fokusnya kemu mas gak fokus ke mereka kira-kira kalau ada boleh juga kita pengen tau juga soalnya iya gitu oke oke jadi lebih ke kepekaan batin mas oke kita merasa ada benturan energi entah telinga kita panas badan kita gak enak seperti itu kebetulan coba tolong cek disini nih bisa gak rasa sepatu ada ada pas di atas tadi ada perempuan di atasnya ada perempuan udah berapa orang disini bilang ada perempuan ada perempuan ya gak apa-apa orang bentuknya apa agak duster baju putih baju putih kunti ya seperti itu seperti kuntilanak tinggi gak ini energinya rambutnya ini mas apa gembel gembel itu apa gimbal rambut gembal kalau dibilang energinya gak besar gak besar ada apa lagi disini yang mas rasa ya kalau untuk dari tadi saat saya duduk memang ya itu aja sih mas masih ada itu aja kalau untuk yang lain-lain sih cuma di luar mungkin dulunya sini apa sekitaran sini kan hal wajar mas tapi gak ada kan disini kayak naruh-naruh ilmu gak ada sih lebih ke netral sih mas netral ya berarti pemilik rumah ini tidak pakai ilmu-ilmu ya gak ada aman ya aman aman ya bener ya jangan gak enakan sama saya kalau ada saya emang gak apa-apa gitu oke lanjut dari semua kemampuan kamu ini terus kamu itu kan akhirnya jual tali pocok jadi duit udah mulai-mulai materialistis ya betul gara-gara apa gini mas ini cerita masa kelam ya mas karena gini saya punya dendam sama satu dukun yang dulu pernah mau menghabisi saya gara-gara apa ya biasa lah mas kita saling atuh ilmu dan disitu juga saya juga punya dendam sama temen-temen saya yang dulu ngajak saya saya bilang sama anak ya adalah yang ngomong saya bahasanya gitu karena dia gak mau disebutin saya nana yang gimana cara saya nyandat orang tanpa harus nyentuh ngirim orang nyakitin orang tanpa harus dia tahu siapa saya gitu mulai dari situlah yang saya bilang leher kamu cari kain kapan ini berasal dari kemarahan iya oke dari amarah saya ambisi saya keinginan saya pembalasan dendam saya rasa sakit saya nyari dong nyari saya mas kuburan gak perlu ngali lebih ya gak perlu ngali mas caranya gimana di dalam versi koleksi saya mas kamu kolektor tali pocong gitu juga bisa dibelang gitu itu dulu tapi sekarang tali pocong saya udah gak punya ini aja dibeliin orang ya di beli orang yuk ngambil tali pocongnya gimana caranya ada juga yang dibisikin dari leluhur saya suruh dateng ke makam A ke makam B ke makam C atau udah ada tali semampir di pohon Kambuja oke ada juga yang sudah ada di atas batu nisan oke ada juga yang harus saya menggali kubur dan saya harus pakai berhubungan dengan Pak RT dengan penggali kubur warga sekitar situ kita main swap uang dulu untuk minta keamanan bahwasannya dalam mereka adegannya seperti ini Pak RT umpama ini saya ambil gimana ya kalau kamu ininya oke ya gak masalah oh beres ini beres Pak yang penting saya minta tolong sama Pak RT tolong carikan saya sama penggali kuburnya Pak RT tanah kuburan yang perawan mau perawan boleh yang paling utama yang paling bagus yang saya cari perawan kalau gak perawan juga gak masalah Pak RT tapi saya minta selasa geliwon ataupun jumat geliwon kalau selasa geliwon ini angguro kasih untuk daya pikat pengasihan kalau untuk jumat geliwon untuk ke hal-hal yang negatif kayak santai betul kayak santai seperti itu saya bilang Pak RT bahasanya ininya uang rokoknya berapa seperti itu kan Pak RT jadi Pak saya ada duit ini kurang lebih dua setengah Pak RT orang berapa saya orang lima oke matus-matus nanti kalau kain yang saya minta sesuai part saya kasih dua setengah tambahan tapi Pak RT jaga nama saya jangan sampai orang tahu dengan dalih Pak RT yang seperti itu kita menjalin bisnis mas disitu oh jadi bisnis ada bisnis terselupung itu suami istrimu ketau-ketau disitu itu istri kan iya sudah tahu cerita ini kok kamu mau nikahin dia bisnisnya tali pocong lanjut lanjut seru loh macam-macam bisnisnya iya bisnis itu tali pocong oke dari bisnis itu Pak RT bilang mas mas nanti kalau butuh lagi info saja tuh siap Pak RT beres terus kadang juga Pak RT telpon mas ini aku mau bayar buktang sampai butuh tali pocong saya sudah ngamanin tiga makam waduh banyak amat Pak RT ini ada juga RT nya itu juga main mas kemarin waktu dulu itu ada orang yang meninggal telpon saya mas ini malam Rebu Wage sampai mau tidak tali pocongnya ini yang mati saudara saya sendiri dia ambil sama Pak RT ada tipe-tipenya lagi iya Pak RT bilang ke saya telpon oke ambil aja satu tali pocong saya harganya 200 ribu Pak RT wah ini saya ambil satu set ya mas oke Pak RT kirim ke tempat saya saya kasih uang satu juta baru di kirim di bisnis benar mas bisnis saya sama Pak RT itu bisnis itu pertama lu cerita yang gimana ya biasa aja ya kerjaan saya kayak gitu enggak iya iya jadi bias disini ya kan ya intinya kita saling support iya saling support tiap kali saya kesitu iya pertemanan sehat ya saya bawakan cong yang cong yang tuh alkohol oh oke biar mereka mentalnya lebih oke makin enak ya pertemanan cong yang berapa tiga udah kalian minum mas makan-makan dulu aja bosnya nanti kalau sudah saya telpon mereka habis minum gak bos dimana saya baru makan udah selesai udah bos kesini ya itu udah dikali nopo mas udah udah siap udah lebih saya tinggal gini itu aja udah lebih profesional iya oke saya tinggal ambil aja pakai tangan kiri set bentar Pak oke saya potong bos tali potong sudah ready kain kafan set lengkap tolong dana segera digelontorkan untuk pembiayaan saudara-saudara disini ini kemana ke pelanggan saya pembeli jadi ketika saya mengambil seperti itu pembeli sudah ready saya bayar 5 juta saya dibayar 25 juta iya iya bisnis lah ya nah ini pertanyaannya adalah pembeli ini beli tali pocong untuk kebutuhan apa dia peradikan dukun mas gitu aja praktek dukun iya pembeli itu dukun oh pembelinya dukun iya dukun rata-rata rata-rata ada yang bukan dukun ada buat kalau yang bukan dukun yang seperti ini untuk pelet lebih kegendap ini bukan dukun yang punya bukan orang biasa oh ini ini punya orang lain iya ini punya orang biasa punyamu itu kemana semua udah hilang semua oh oke itu ada ceritanya betul oke oke jadi dipakai untuk urusan-urusan permajikan iya betul lebih ke jalur kiri black magic ini ini gak kalau pakai ini kesaktiannya tinggi gak gini mas kita berbicara logika dulu ya ketika seseorang ini meyakini adanya sebuah kekuatan untuk kandungan energi berarti dia bisa mengolah daya pikirannya daya cipta energi dari gelombang frekuensi dari tali pocong ini sendiri ketika dia meyakini kalau dia meyakini ini kan ada sifat energinya mas ketika kita meritualkan bukan yang kita lihat wah ini tali pocong ada J nya bukan itu kandungan energi dari talinya itu karena dia ada proses perleburan dari tanah dan matahari iya tapi itu kan panas dingin panas dingin orang yang berilmu udah melalui ritual betul ketika kita melalui ritual kita berikan mantra mantra kita berikan perjanjian segel dan lain sebagainya ketika orang sudah merasakan energi kita bicara energi dari benda ini disitulah adanya penyatuan oke penyatuan antara tali pocong ini dengan si pemilih oke efek yang terjadi pada dirinya itu panas dingin mas orang itu dia muntah mual pusing dia sampai gak kuat oke karena apa adanya gelombang energi negatif yang kuat yang menyelimuti dalam tubuh yang datang dari sini yang datang dari sini karena ini bersifat magic ya oke mereka meminta bantuan pada masa jin untuk melalukan pasangan si A si B si C dengan target yang ditentukan jadi prosesnya gitu energi itu ke badan dia menyatu dia mengalami kondisi panas segala macam betul setelah itu barulah dia bisa menggunakan media ini itu adalah salah satu sifat penyelarasan oh jadi menyatu dulu nih ya menyatu dulu kalau gak menyatu dulu gak bisa dipakai jadi bisa nih dia ya gue tundukin akhirnya timbul suatu subvertik keyakinan oh bahwasannya dia memegang ini keyakinan kan jadi kencak iya biasanya gak pede kok jadi pede biasanya ketemu sama perempuan mau senyum atau mau manggil malu kan ini jadi gak malu yang awalnya perempuan itu diajak bicara gak mau jawab akhirnya jadi jawab oh karena suges keyakinan itu oke nah ini kan keuntungan buat dia disitu ya betul jadi dia bisa apa menaklukkan orang betul bikin orang sakit bisa gak bisa mas oh sakit gak bisa ya karena perjanjian yang saya buat disini hanya untuk daya pikat perempuan oke gak lebih gak lain gak itu kalau tali pocong ini fungsinya selain daya pikat perempuan apa banyak mas oke tergantung si pemilik meminta untuk apa tapi jadi gini mas saya tekankan lagi ya tali pocong ini sebagai media sarana untuk mengundang aliran kiri arti yang disebut black magic agar datang mendatangi media media ini media kedatangan dari sebangsa jin itulah terserah si pemilik itu oke dia mau ingin melakukan apa kemana betul tapi disitu kan akan adanya perjanjian hukumnya kan hukum mati mas oke berarti ada perjanjian tunggu ini kan dateng dari awalnya dia mau pakai untuk pemikat betul di tengah jalan dia mau pakai untuk hal lain bisa gak bisa oh bisa bisa rubah ya bisa rubah karena disini kan kita ada sebutan untuk disembahyangi oke kita berikan dia bunga kita berikan kopi kita berikan teh berikan air putih kita nyalakan dupa kemenyan sebagai makanan dia oh itu sebetulnya itu sebagai media untuk menghadirkan sebangsa jin yang lain agar datang di oh makanya lu sempet nanya boleh bakar dupa gak tadi disini ya boleh aja itu kalau lu bakar dupa datang itu datang mas kehadirannya akan terasa tapi kan tidak ada gerak-gerak dong ya gak ada kalau ada gerak-gerak saya mau kalau yang gak kelihatan kan disitu doang yang bisa lihat aku gak bisa lihat saya harus pakai gimmick dulu jangan jangan yang real-real aja kalau gimmick-gimmick nanti datang lagi pusulap merah oke nah sekarang pada saat kita melakukan deal-deal si dukun ini atau si orang yang memakai itu deal-dealannya seperti apa konsekuensinya apa satu saya akan mempertanyakan media ini mau untuk kamu buat apa dulu kalau kamu meminta sifat dari pengesian perjanjian yang akan kita terjadi kita coblos jari kiri jari kanan kita teteskan oh seperti yang tadi ya seperti ini udah disitu saya rapal mantra untuk memperkuat daya pikatnya oke tapi disini ketika kamu menggunakan daya pikat energi separuh dari rejekimu yang akan saya ambil oh sebagaimana pertukaran dari kamu memanfaatkan energi dia dengan keuntungan yang akan kamu dapatkan oh jadi separuh rejek misalnya aku nih ya separuh rejekiku kamu ambil nih ya itu ada pemotongan mas oke dipotong untuk mengikat perjanjian oke kalau dia mampu saya mengatakan maharinya sekian dari rejeki yang dia berikan ke saya itu saya jadikan saran oh bisa bayar di depan ya untuk meminang benda ini oke bayar di depan juga bisa oke depan bisa dibayar kontan melalui rejeki dia yang belum datang juga bisa oke nah sekarang pertanyaannya adalah itu kan keuntungan buat kamu lah sebagai sebagai pelaku pelaku anggap lah dukun ya maaf ya nah kalau buat kamu sendiri dengan mempraktekkan atau menggunakan hal ini diludilanmu sama jinnya atau sama ininya apa jadinya gak ada mas lah kalau saya menghidupi seperti ini gak ada untungnya buat saya saya hanya mencarikan kebutuhan dari orang-orang itu ini sebagai saran iya yang tanggung jawab dulu ibaratnya iya yang tanggung jawab dia nah situ gak kenapa sih gak kenapa apa enak dong sih bener mas karena kita juga tahu cara untuk mematahkan perjanjian itu saat saya ngambil saat saya selesai mengeksekusi jadi kita ada ritual lanjutan supaya kita tidak terkena dampaknya loh kita kena dampaknya loh kita kena dampaknya ya kok loh masuk gak sih jadi loh 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 gak takut nih kamu takut sama dia kamu takut sama dia katanya dia ada ilmunya juga jangan-jangan nih bukan ya ini bukan itu kan ini manusia kan manusia bukan kan ini gue udah mulai mulai error nih oke nah kalau tali pocong yang dibawa ini ada ceritanya ada juga sih mas jadi ini terakhir kali saya mengambil setelah 2 tahun saya tidak mengambil saya bertobat semeninggalnya bapak saya mas hmm bapak saya meninggal 2 tahun yang lalu seketika bapak saya meninggal ya dunia saya udah terbalik mas terguncang saya yang biasanya kalau saya melakukan seperti ini saya tanya sama bapak pak ini gimana kamu harus gini-gini dek oke pak ini gimana kamu harus gini-gini dek oke saat bapak saya gak ada disitulah saya niatkan dalam diri saya saya ingin berija dari tempat kegelapan menuju cahaya yang terang ya ini kalau dibilang baru tahun-tahun kemarin masih hilaf bahasanya ya sebetulnya gak hilaf sih ada petujuk datang ke saya nih ada kapan kapan dimana disana saya diam sampai ngerokok gimana ya saya ambil gak tapi kan saya udah janji saya gitu dibalik janji ada orang butuh ini gak gak kita ambil saya gak dapet uang saya mikirnya gitu saya diam lagi merokok lagi aduh ini nanti kalau saya langgar konsekuensi saya apa saya bertanya-tanya iya pasti saya merasa saya harus melanggar perjanjian saya sendiri yaudah saya ambil aja saya merangkat akhirnya ngambil ini iya merangkat ini udah ada yang punya sekarang iya udah dibeli mas sama orang Papua oh ini iya karena pesenan itu ya sebetulnya saya udah gak wah suami lu bisnisnya apa sih ini ini harus ditangkep nih begini aku gak ngerti lagi deh oke 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 nah aku mau nanya dulu sebelum kita lebih jauh ke ini kenapa iu bisa akhirnya berhenti maksudnya kan gak yang bertangkep nih kan lu deket banget kayaknya sama Bapak ya sama ibu gak terlalu ibu masih hidup masih hidup oke sama Bapak ini kan deket banget itu yang bikin kamu akhirnya pengen berhenti iya jadi semeninggalnya Bapak saya merasa dunia dunia saya terguncang terbalik lah saat saya sedih pun kalau cerita ingat Bapak itu mesti saya nangis ya apanya kayak kehilangan sosok iya sebetulnya kan saya sampai sekarang belum ikhlas Bapak saya gak ada oh kamu kehilangan sosok yang bisa mengerti iya karena dari dulu ketika contoh hal sebele saya berantem sama mama Bapak saya ini yang sering bela saya hmm pelindung ya pelindung saya karena Bapak juga yang memberikan doktrin-doktrin ke saya kamu jadi laki-laki harus seperti ini kamu gak boleh pantang menyerah kamu harus kuat kamu harus ini apapun yang terjadi dalam hidupmu kamu jangan pernah begini sama orang nah itu bagus itu itu yang saya dengeri tapi gak begini juga nih sebenarnya gak seperti itu juga sebetulnya emang Bapak lu nyuruh-nyuruh juga lagi enggak enggak kan Bapak sebetulnya saya juga tahu saya mengoleksi beberapa keris jinglot dan lain sebagainya pernah Bapak dulu waktu sekolah marah juga sama saya karena Bapak itu ngajarin sekolah itu pakai batu ake mas kalau orang sewajarnya mohon maaf nih sewajarnya belajar kan pakai kalkulator simpua kan saya enggak pakai batu ake pakai batu ake saya saking bandelnya mas sekolah aja saya sering narikin pusaka ngambilin batu dapet keris apa-apa iya saking banyaknya sampai saya tempel-tempel di meja belajar itu mas gue gak ngerti lagi sih dari alur itulah saya gak ini sekolah gak nyambung nah ini kan tali ini kan milik seseorang tali pocong ini kan milik seseorang yang udah meninggal betul pernah rohnya datang gitu sering mas bukan hanya rohnya sering dia pari dia datang terus ya dia datang awalnya kenapa kamu ngambil oh dia nanya gitu iya terus kamu jawab ya saya jawab orang kamu yang bukan pemiliknya kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya kalau kamu udah mati ya mati aja ya mas itu gimana ini ya saya ngomong kan dia datang nih ceritanya waktu saya meditasi ini kan saya kedatangan nih kehadiran nih iya si pemilik nih ceritanya pemilik tali ya kalau dibilang itu pemilik tali kan 50-50 mas karena saya kan gak tau wujud aslinya orang yang sudah meninggal ini seperti apa terus kamu bantah gitu iya saya bantah lah kamu bilang kamu siapa saya pemiliknya ya disitu kan dia jawab aku pemilik tali itu saya gak percaya kamu jilmah sebang sajin kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya terus dia bilang apa ya dia tetap ngayel kembalikan tali saya nah kamu siapa kalau kamu minta kembalin talinya saya tarik ke keburanmu saya gitu saya datengin mah kamu saya ambilin prank kuning pambu kuning buat saya patok disitu ya dia gak ganggu hidup saya oh itu ada ritual lagi ada mas oh disitu saya gak percaya kok saya itu orangnya juga gak langsung sugeris saya percaya oh ini bener ini pemilik enggak mas saya itu kalau gak dibuktikan dua kali tiga kali saya gak percaya kalau misalnya dari semua tali pocong itu ada gak yang pernah dateng terus kamu oh iya kasihan langsung mas dedet wujud nyata depan saya saya bikin kopi tik 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 libet perinting saya gereng diangkrik sopoh ya Allah dari depan kaca itu muncul mas sosok perempuan sopoh ya saya gitu malam-malam sama saya teriak-teriak itu kayak ngomong sendiri iya kayak ngomong sendiri sama saya kebangun ngapain sudah malam-malam teriak-teriak kamu bentar ada perempuan mah kamu habis ngapain saya diem nah saya balik bikin kamu lagi gitu libet terang gitu situasinya kok gak enak ini saya merasa diri saya terancam atas kehadiran makhluk yang tak karsap mata karena saya habis mengambil tali itu iya muncul dia di depan kaca kok pengbeda saya gitu CWA saya ingat dengan makam yang saya ambil tadi CWA apa coba perempuan apa laki-laki saya gitu saya ingat dengan saya buka infol saya bah perempuan tapi kok kayaknya bukan ini pemiliknya udah saya masih masih diem saya lanjutin bikin kopi mas tek 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 saya ngerasa di belakang saya libet kok gak ada saat saya tidur saya dihantui seperti orang jerit di telinga saya kayak disamping gitu kayak gitu saya tidur tuh imajinasi ini berangan-angan pergi kemana-mana gitu jadi kayak kayak apa ya kayak orang ego di telinga itu diteriakin selama tiga hari mas saya tidur gak tenang ini apaan sih ini kalau kalau batali pocong ini kayak dibuka kayak gitu saya masih gak percaya saya masih ngeyel bahwasannya doktrin yang kemarin-kemarin saya milik itu gini kalau kamu udah mati ya mati aja ini bukan hak milikmu lagi ini hak milik dari orang yang masih hidup saya gitu atau juga saya ngambil ngambil milikmu ini saya ngomong saya gak nyuri saya gitu bahaya loh kamu itu loh main-main begituan terus loh terus kok serem ya itu kan lama-lama bisa gila loh mas maaf ya saya udah mengalami fase itu mas jadi kayak saya ini dihantui kayak orang stres loh iya saya set karena apa itu terjadinya suatu benturan energi dalam diri saya karena mereka tidak terima itu yang terjadi terus kamu ngikapinya gimana untuk lewatin itu semua meditasi mas meditasi lagi untuk penenangan pikiran saya saya hanya beranggapan gini wah gila ini saya enggak 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 seperti ini enggak seperti ini jadi ketika saya tidur saya gini tal bantal saya gitu saya mau tidur bikin saya tidurnya kalau saya udah nyenyak bangunkan saya di saat tubuh saya udah enak pikiran saya saya suka istri sendiri ketika saya mau tidur saya gak mau mimpi kalau mimpi saya marah-marah mas tanya istri saya itu kalau saya mimpi abcde keluar semua hapisuan saya setan ini kamu gak nganggu hidup saya saya itu mau tidur pikiran saya mau tenang ngapain kamu ngantuin saya ambil tepat tak kukuli mas kasur sampai sekarang masih sering ada gaib-gaib gak di rumah sering itu kalau di rumah sendiri aja ada pintu der itu udah biasa bener eh mau dong masuk penasaran versi bininya halo halo mbak arum ya iya sudah menikah berapa lama baru aja oh baru nikah ini maaf saya harus mengundangmu kesini ya karena kita lama-lama ngeliat dia ini ngomong ini bener atau enggak ini yu saksi mata iya coba yu cerita coba coba kita dengar dulu iya kalau di rumah sendiri pasti ada acara sih memang sering sih bang kayak gitu kayak ada suara orang apa ya ngorok kayak gitu sering terus orang ngorok iya padahal gak ada orang kan aku sendirian di rumah kalau dia pas pergi kayak gitu terus pintu kebuka sendiri kayak gitu-gitu pintu di dalam kamar kan kamar ada beberapa nih nah kan ada nih kamar ritual buat dia karena itu sering kebuka sendiri kayak gitu oke 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 ya ya gimana ya yaudah kebetulan leluhurku orang Bali bang jadi kalau suami nyalain dupa atau sesajan atau gimana ya it's okay aku gak kaget gak gimana-gimana jadi udah hal biasa juga di keluarga iya nah kamu sebelum nikah sama dia kamu sempat khawatir gak kalau denger ceritanya tadi gitu enggak soalnya aku juga dari tenaga kesehatan kan bang dulunya bagaimana maksudnya tenaga kesehatan aku kerjanya di rumah sakit juga dulu jadi ya ya biasa aja ya aku anggap awalnya sih mungkin ini psikisnya gitu tapi ternyata enggak enggak tapi aku cinta kok enggak tapi aku cinta kok iya ngerti kamu juga sempat nganggap ada gangguan psikis ya awalnya awalnya gitu normal normal maaf ya mas jangan dendam sama saya 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 orangnya aman aja aman aja saya lanjut lanjut tapi ternyata setelah nikah setelah kesini kesini banyak sih entitas-entitas kayak gitu soalnya kan di kamar ritualnya kan ya banyak barang-barang enggak gitu jadi ya yaudah tapi kalau pas aku kaget gitu aja ya aku maki-maki orang aku kaget kan rasul aku jelek gitu jadi setan-setannya dia takut sama aku gitu kayaknya berarti kamu juga setuju bahwa apa yang diceritakan ini bukan sebuah karangan ya kalau sampai detik ini sih enggak sih bang soalnya kadang aku juga buktiin gitu ya aku ikut masa sih kayak gitu masa sih kayak gitu masa kamu bisa gituin gitu ya aku coba sendiri dianya oh iya deh bisa oh sulapan oh iya gitu kalau di medis kan ini satu contohnya ya bang kan ada orang struk nih udah bertahun-tahun nah kalau di medis itu mesti fisioterapi mesti pengobatan macem-macem dia cuma ketik gitu ya dia yang ku maki-maki kamu sulapan aku gitu enggak terima dia bisa ngelakuin sesuatu kepada orang struk itu orang struk itu bisa jalan bang langsung berdiri bang demi Allah berdiri berdiri bang dia tidur disitu dia tidur disitu saya gini angkat dia jalan sekarang mas tangan udah seperti ini udah gak bisa apa-apa mohon maaf ini agak gini kaki udah udah lumpuh saya gini dia jalan saya ngomong jalan jalan ada saksi ada banyak orang banyak orang aku lihat mata kepala sendiri awalnya aku juga gak dia marah-marah sama saya marah-marah gak mungkin kamu tuh bohong kamu tuh sulap dia kamu ini ini nyata di depanmu ngomong sama temennya sudah nikah juga iya udah udah nikah temennya pun gak percaya ngomong maaf ya mas ya maaf ya gini loh maksudnya saya percaya setiap orang pasti meyakini sesuatu dan kita harus menghormati yang diyakini cuman saya juga pribadi kalau belum lihat saya juga belum percaya bukan artinya saya meragukan sampean itu benar bukan saya juga pengen lihat sebenarnya jadi fair gitu tapi ini kan saya dengar dari istrimu iya awalnya juga aku kan skeptis sama hal-hal yang kayak gitu memang dari leluhur memang kita sering upacara sembahyangan tapi gak sampai sejauh suamiku gitu kan bang tapi pas dibuktiin itu ya aku marah-marah gak terima dong bang aku kuliah bayarnya mahal-mahal skripsi dan macam-macam kok dia cuma setik gini doang bedini gitu aku marahin dia waktu itu selapan ya kamu enggak enggak makanya aku bilang dia takutnya sama aku tunggu kamu kan denger nih semua cerita kamu gak pernah nanya dia kan mampu begitu-begitu iya kamu gak pernah nanya sama dirimu jangan-jangan saya dibawa iya ayo kan bisa aja bilang saya gak gitu kamu melet jawaban saya enak rugi saya melet kamu benar mas saya ngomong gitu karena karena saya bilang gini kenapa jadi comfort kerja lucu ya aku sama kamu ini gak ada namanya sihir namanya palet saya gak mau karena hukum palet ada sendiri mas oke hukum palet resiko palet orang ini dipalet apa yang harus jadi pertukarannya ada sendiri juga ada hitung-hitungan ya iya ada matematikanya ada rumusnya juga makanya saya sama ini gak mau sama istri saya saya palet gak mau saya murni aja murni ini diri saya iya cuma kan gini gimana caranya kita secara ada sainsnya gak sih maksudnya supaya kita bisa sains untuk apa dulu untuk ngerti nih maksudnya secara permistikan seperti dunia perpaletan atau dunia kita ingin melihat makhluk gaib iya urusan gaibnya lah ada gak sih supaya kita bisa nalar gitu loh kalau dalam segisanya gini mas ini ini energi ya ini gaibnya ya oke kalau dibilang kita ingin menangkap suatu frekuensi daya cipta energi dari sosok makhluk itu kita kan seumpama kita duduk nih duduk kok perasaan saya disitu ada yang ngeliatin saya perasaan perasaan oke perasaan berarti kan kalau disitu memang ada wujud dia akan mengirim gelombang ultrasonic atau gelombang energi frekuensi dari gelombang itulah kita tangkap oleh pikiran dan disitu pikiran bermain dengan imajinasi bawah alam sadar kita disitu kita merenung pasti akan menggambar imajinasi kita sendiri jangan-jangan ini wujudnya pocong ya jangan-jangan ini wujudnya kuntilana bisa beda-beda nih itu bisa beda-beda karena apa dari tangkapan daya frekuensi energinya ini disitu itu bukan hanya satu jin tapi tapi ada beberapa teman yang di belakangnya ibarat ini ini pocong ini ya mas nangkep nih saya penasaran imajinasi kita ini bermain dia mengirim gelombang energi wang 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 pelang wang 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 pelang masuk lagi masuk bentar ini kayak wujudnya ini 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 kayak wujudnya ini 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 kan jadi semuanya kan merah berapa merah berapa akhirnya imajinasi ini timbul dari bawah alam sadar untuk menciptakan daya sesuatu yang sebetulnya ini tidak ada objek menjadi adanya objek penggambaran visualnya muncul cara melihat hal gaib itu seperti itu secara batin kalau misalnya umpama mas daya disini ya maksudnya firasat kok gak enak maksudnya lihat kesana gak bisa diadadakan nih firasat gak bisa ya gak bisa itu harus tiba-tiba kayak dari dalam gitu ya kok merasa ada sesuatu ya disini ya kita coba diem kita ngerasain ini tuh akan merespon mas merespon dengan umpama ini nih saya merinding nah berarti ini ada energi energi yang datang di saya kok saya merinding bulu kuduk saya coba ini apa ya perasaan ini kan mulai main set kita diam sebentar merenung kita menangkap energi dari gelombangnya dia kiriman gelombang itulah pikiran kita akan main mas imajinasi kita akan bermain dan kita akan mencoba untuk mengotak atik dan menggambar suatu objek ini aku pernah belajar dari om hao ini ini iya metafisika akhirnya ketemu jebret wujudnya pocok bukan kayaknya bukan ini kok muncul penggambaran imajinasi yang lain disitu kita ikuti saja alur pikiran itu karena apa ini dari energi satu benda ini ada energi lain yang menyelimuti yang mencoba sama-sama mengirim ilmu pastinya begini berarti ya bentuknya bisa beda-beda untuk setiap orang tapi energinya pasti betul energinya pasti hanya satu oke imajinasi seseorang bisa dimainkan wah dalam itu ya berarti permainan gaib itu ya barang halus itu ya makanya disitu saya mengatakan saya membuat saya sendiri saya sendiri dalam arti untuk menerjemahkan pada santri saya ketika mereka ingin melihat suatu hal gaib saya urek-urek di buku mas saya katakan gini kemen ini setan kamu manusia kamu merasakan energi dari si kemen ini kemen akan mengirim energi ke kamu imajinasimu akan bermain daya ciptamu pikiran akan bermain akhirnya kamu menemukan objek penggambaran imajinasimu oh wujudnya seperti ini itu kebenaran atau tidak tinggal keyakinanmu sendiri kamu meyakini bener itu potongan yaudah itu berdasarkan imajinasimu daya cipta energimu kamu melihat sosok itu yaudah gitu itu secara teorinya seperti itu pernah merasa khawatir ga waktu suami melakukan ritual katanya sering mas sering ya tangisin terus iya kamu pernah ga minta suami berhenti gitu enggak percuma juga nanti kalau pengen berhenti juga berhenti sendiri oh kamu su istri yang sabar tapi kan maksudnya gini ya ini kan kita bicara ya kita tidak memasukkan unsur agama ya di dalam hal ini karena ini kan suatu hal yang berbeda ya betul cuma kan kita bicara dengan konteks nalar semesta aja lah maksudnya pastikan semua ada konsekuensi betul mas betul ya ada nah kira-kira kalau begini terus konsekuensi ke depan bisa jadi baik atau enggak ini kalau saya tetap menerjang ke masa lalu saya ini hancur mas hidup saya hancur 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 saya udah mengalami kehancuran berkali-kali hidup saya sampai akhirnya ini saya tarik cerita saya ketika saya bener-bener udah ga mau saya udah tobat diinjok kepala saya sama yang semar ini siapa? yang semar ini leluhurnya tanah jawa yang semar itu ada di gunung tidar saya disitu yang semar saya tantang karena saya merasa sombong saya merasa punya ilmu yang semar saya tantang saya diinjok kepala saya saya gini kan kamu nurut gak sama saya? kalau kamu gak nurut sama saya tak injek kepalamu saya gini sendiri mas kepala saya ini iya 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 seperti itu sampai saya ampun-ampun sama yang semar akhirnya yang semar gila kalau kamu seperti ini terus jadi apa itu? di nasihati saya di nasihati tapi saya diberitahu diberitahu dengan imeng-imeng yang semar kepada saya nak kamu ikut saya tak tunjukkan jalan keterangan berhenti kamu di kegelapan kalau saya berhenti di kegelapan yang semar mau beri saya apa? kamu minta apa? kamu minta duniawi minta kekayaan minta pangkat terhadap semua tak kasih hasilkan kamu keluar dari dunia hitam itu oke saya turuti temen tanya dengan satu catatannya ketika saya pergi dari lorong kegelapan ini menuju cahaya tuntun hidup saya saya dituntun mas saya disuruh ngelilingi satu nusantara mas sampai sekarang belum selesai untuk menebus dosa-dosa saya pada leluhur saya oh ada penebusan iya saya disuruh ngikutin jejak kaki semar saya pergi ke Cilacap Gunung Seradil untuk bertemu kaki semar disitu saya sembahyang disitu saya ritualan disitu saya meminta maaf atas apa yang pernah saya lakukan pada leluhur saya semua saya minta doa leluhur saya semua habis dari Cilacap saya disuruh pergi ke Dieng mas tempat moksone yang Sabtu Palo Noyo Gegok di tempat ini setelah yang semar sudah mengelilingi nusantara yang semar dalam ketika yang semar itu mau mokso atau bertapa dia kan ada slack sama yang Brawijaya kelima karena yang Brawijaya kelima masuk ke agama Islam yang semar kan gak mau alirannya yang semar kan buddha ajaran kejawen yang Brawijaya lari ke Gunung Lawu bawah Gunung Lawu moksanya di tempatnya yang Bencelono yang semar moksadi Dieng saya disuruh ke situ saya bersemedi berdoa meminta maaf sama Allah kepada Tuhan saya disitu saya ngening ke rosok mungkin jadi baik ya mengeningkan cita mengeningkan rasa saya memflashback apa yang dulu pernah saya lakukan saya melakukan tobatan asuhah dan saya berjanji pada diri saya pada alam itu saya tidak akan melakukan itu lagi setelah dari apa Dieng saya lanjutkan lagi mas saya swan ke kanjik sunan kalijoko sunan bunang sunan giri sunan ape sunan bay sunan jerajat saya datengin semua saya berziarah ke sana saya doakan saya minta hidayah sampai pada akhirnya Tuhan memberi saya hidayah jadi ini awalnya dari kisah semar tadi ya disitu kamu menemukan pencerahan lah ya saya menemukan pencerahan tidak bisa saya kamu dibawa ke terang betul tapi ada penembusan yang harus dilakukan berarti kan tidak semudah itu ada prosesnya iya betul mas nah prosesnya ini kan berat kalau diperlukan sangat berat iya sangat berat makanya itu yang membuat kita tidak mau lagi kembali ke masa-masa itu iya saya tidak mau lagi nah ini kan berarti baik arahnya betul cuma kan dari semua cerita kita di podcast ini yang dilentera itu kan aku takutnya orang tuh nangkep seolah-olah ini menjadi suatu hal yang bisa dibenarkan gitu betul kalau dari mas Arjuna sendiri ngerasanya gimana gitu kalau saya gini mas orang mau membenarkan atau tidak itu hak dia mas disini kan saya bercerita pengalaman pahit hidup saya dulu sehingga saya bisa berhijrah dan keluar dari lorong kegelapan ini mas sampai saya pernah bertanya pada guru guru saya ya mohon maaf guru saya kan gak terlihat ya itu saya tanya dimana ujung dari keterangan itu beliau mengatakan ujung di keterangan itu adalah ketika kamu sudah dipanggil Tuhanmu untuk kembali menghadapnya disitulah ujung dari keterangan saya bilang jurang jeru westak jajaki kedung jeru westak lebuni artinya dalamnya jurang sudah saya masukin dalamnya lautan sudah saya masukin saya sudah menemukan berhubungan dengan jin ini iblis ini dan lain sebagainya itu dalam lingkaran hitam ketika saya merangkak naik ke atas saya ingin mengetahui ujung dari cahaya beliau mengatakan ujung dari cahaya itu ketika kamu kembali ke hadapan Tuhan disitulah akhir dari cahaya itu akan sirna oh berarti kematian pintunya pintunya disitu disitu akhirnya saya memutuskan berijrah saya membenahi diri saya menyesali apa yang sudah saya lakukan terdahulu dan disaat ini mungkin saya masih menjalankan praktek spiritual tapi lebih ke sisi positif lebih menolong jatuhnya kalau dulu saya diajak mangiwo oke nengen oke abang oke ireng oke kuning oke iya gak punya pendirian gak ada bagi saya sekian oke itu aja gak ada kata lain tawa lagi sih bener mas iya oke sekian oke nolong iya nolong statusnya nolong nolong tapi aku suka maksudnya gini apa adanya saya lebih senang daripada kita terlalu banyak bersilat lidah tapi dibawah itu ada ada suatu yang kita sembunyikan gitu kan kalau memang saya orangnya belan-belan dan saya memang udah terbiasa mendengar orang mengatakan saya jelek buruk bagus terserah saya berprinsip bahasanya wong jowong makan orang ini bahasanya saya kan agak kasar kenapa kamu mengkritik saya kalau kamu tidak tahu kisah hidup saya kamu jangan hanya melihat di saat saya di atas di saat saya berjuang kamu siapa apa kamu tahu perjuangan saya getih saya sendal yang saya pakai sampai trapez saya sampai gak bisa apa-apa bangun sendiri berdiri sendiri naik tangga sendiri apa kamu tahu kamu jangan hanya menghina seseorang dengan perkataannya wah kamu ini itu tanpa kamu merasakan sendal dari orang tersebut iya iya kayak gini mas Denny juga punya sendal sendiri yang mungkin saya tidak bisa melampaui seperti mas Denny saya tidak bisa memakai sendal yang kesampaian punya dan mas Denny juga gak bisa pakai sendal yang saya punya betul betul berarti disini Tuhan menakdirkan jalan hidup seseorang ini masing-masing perjalanannya sendiri-sendiri untuk menemukan sebuah hidayah ini ada petunjuk sendiri dan masing-masing harus bisa saling menghargai betul kalau tidak bisa saling menghargai untuk apa gitu jangan hanya kamu bisa mencelah orang mengatakan orang kalau saya jawab gini kamu mengatakan orang kamu itu siapa kamu anaknya Tuhan bukan saudaranya Tuhan bukan nabi bukan gak usah mencelah lebih baik kamu mengkata dirimu kamu mengoreksi dirimu sendiri kamu udah bener belum penutup yang sangat indah betul enggak betul selamat menikmati selamat menikmati